Kisah Desa Tebara di Sumba Barat jadi ikon wisata kelas dunia. Desa Tebara merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terkenal karena memiliki kampung adat Praijing, yang keindahan alamnya sudah tidak diragukan lagi. Kampung adat Praijing menawarkan keindahan alami perkampungan yang sangat mempesona. Kampung ini sangat unik karena rumah adatnya tersusun dari batu-batu megalitik. Rumah tradisional Sumba berbentuk rumah panggung dengan atap berondok menjulang bat menara. Kampung Praijing sebelumnya hanya kampung biasa. Namun sejak Martin Ragowino Bira menjabat sebagai Kepala Desa Tebara, dia berhasil membawa kampung adat Praijing menjadi desa wisata berkelas dunia. Sejak menjadi Kepala Desa Tebara, Martin berusaha menjadikan desanya tempat orang hidup, berkarya, dan bergembira. Desa bukan lagi menjadi tempat bermukim bagi orang-orang lemah dan tak berdaya. Bahkan desa ini telah mendapat kucuran dana ADD yang digelontorkan pemerintah pusat. Tak hanya itu, dana desa yang dikelolanya dengan sangat baik berhasil memacu perekonomian di daerahnya. Begitu saya mengelola desa Tebara, saya kelola dana desa dari 2016 sewaktu menjadi Kepala Desa Pergantian antar waktu sebesar 750 juta rupiah, dan pada 2018 menjadi 1,2 miliar rupiah kemudian pada 2019 sebesar 1,3 miliar rupiah. Karena dana desa hadir sebagai stimulan saja agar muncul usaha-usaha produktif sehingga akan terbuka banyak peluang kerja, memutar roda ekonomi, sekaligus menghasilkan pendapatan asli desa, ujar Martin. Pria lulusan sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, ini, mulai mengembangkan 5 unit usaha. Ia menamakan badan usaha desa atau bundes, yakni Iyateki, yang berarti satu suara. Unit usaha Iyateki Desa Tebara yakni pengelolaan kampung wisata Praijing, pengelolaan danau wisata alami Wiboro sebagai objek wisata air, pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif bagi warga, pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan lumbung desa. Saya mulai membentuk bundes Iyateki untuk mengelola wisata budaya kampung adat Praijing yang dimulai pada tanggal 2 Juli tahun 2018 dengan penghasilan bersih selama 5 bulan di 2018 sebesar Rp170 juta dan menghasilkan pendapatan asli desa Rp51.308.000. Dari pengelolaan kampung adat Praijing sebagai tempat wisata, selain menghasilkan pendapatan asli desa juga membuka lapangan kerja bagi 60 warga baik pemuda-pemudi sebagai tenaga kerja produktif dan warga usia lanjut dengan penghasilan sehari rata-rata Rp35.000 per orang, ujar Martin. Tak cuma membuat bundes, untuk membantu meningkatkan SDM warganya, Martin pun bekerja sama dengan sejumlah lembaga kredibel dari Jakarta. Kita melakukan penguatan kapasitas petugas desa wisata guide, petugas loket, parkir, petugas kebersihan, juru masak kuliner, petugas homestay, bekerja sama dengan Prita Laura dan kawan-kawan dari Universitas Podomoro Jakarta, Indonesia International Work Camp, Valencia Huta Barat dan kawan-kawan, Coworking Space Kekini, Tim Halo Sumba Universitas Air Langga Surabaya, Tim LPM Unif Sanata Dharma Yogyakarta. Semua dibiayai dari dana desa, ujarnya. Berkat kerja keras dan perjuangannya, desa Tebara ditetapkan sebagai desa percontohan program prioritas nasional tahun 2018 dalam kategori pengelolaan keuangan desa, aset desa, dan inovasi desa. Penghargaan diterima di Jakarta pada tanggal 17 Januari lalu. Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya selalu berpikir, hal penting dalam pengelolaan keuangan terutama dana desa adalah soal transparansi yang utama. Tetapi setelah kita mengelola keuangan dengan baik sekaligus transparan, kita perlu melihat sisi yang paling penting, yaitu efek manfaat atau nilai guna dari adanya dana desa itu, Imbuh Marten. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menetapkan Kampung Wisata Prai Ijing, Desa Tebara, Kecamatan Kota Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, sebagai juara kedua Lomba Desa Wisata Nusantara 2019 untuk kategori desa wisata berkembang. Desa Tebara menyingkirkan delapan pesaing dari sepuluh besar nominator desa wisata berkembang di Indonesia. Desa Tebara dengan wisata Kampung Prai Ijing seluas dua hektare itu meraih nilai 1.121 atau terpaut empat poin dari Desa Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meraih nilai 1.125 dan menjadi juara pertama. Desa Tebara ditetapkan sebagai juara dua desa wisata Nusantara 2019 kategori desa berkembang. Kita mengakui keunggulan Desa Kembang Kuning di NTB lebih baik dari kita. Ini memacu kami untuk terus belajar mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat melalui pengelolaan dana desa, Pujar Kepala Desa Tebara, Martin Tragolino Mira Terima kasih telah menonton!